Ketika matahari baru saja memulai cahaya, langkah kaki Lung Lai dipaksanya menopang tubuh yang sudah rentah. Dikenal dengan nama Mardani atau akrab bisapa kakek Dhani, lelaki lanjut usia itu menjajakan buah dagangannya dalam keranjang yang dipikul dengan kayu penopang. Sejak pagi kakek yang sudah berjualan sejak tahun 1970 ini menyusuri jalan di kawasan Interkon Meruya, Jakarta Barat. Tujuannya hanya satu, mencari rejeki untuk bertahan hidup. Atas kegigiannya itu banyak orang bersimpati padanya. Belakangannya pun viral setelah seseorang mengunggah perjuangannya berdagang buah dipikulan. Sosok kakek Dhani yang viral di media sosial akhirnya singgah ke telinga pesinetron muda Andi Arsil. Bersama tim selebritas siang, lelaki tampan itu menelusuri jalan di kawasan Meruya, Ilir, Jakarta Barat dalam misinya mencari keberadaan sang kakek penjual buah pikulan. Halo pemirsa semua, selebritas siang. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Nah, di hari libur kayak gini nih, paling enak memang kalau kita jalan-jalan. Tapi jalan-jalan sekarang itu berbeda, karena saya ingin mengajak pemirsa semua ke suatu tempat di mana kita akan bertemu dengan seseorang. Seseorang ini luar biasa dan bisa menginspirasi kita semua, pemirsa. Tapi biasanya, mana ya orangnya? Biasanya sih aku lihat, dia jualan di sekitar sini pemirsa. Tapi dia nggak ada. Ntar ya, kita lihat-lihat dulu ya. Nah, kita tanya dulu yuk sama Bapak di sana. Pak, punten. Tau Pak Mardhani nggak yang biasa jualan buah di sekitar sini, Pak? Tadi ada sih, Pak. Tadi di sini, Pak ya? Sekarang di mana, Pak? Coba lihat di sana, di rumah yang dekat jembatan itu. Ini di sana rumahnya apa ya? Ya, di sana. Ini jembatan, terus? Lurus saja. Belok kiri, lurus saja belok kanan. Setelah bertanya pada warga sekitar, akhirnya titik terang pun datang. Oleh salah satu penjual kopi di pinggir jalan, keberadaan sang kakek ia tunjukkan. Tanpa buang waktu, dengan sigap Arsil pun langsung menghampirinya. Assalamualaikum, Pak. Apa kabar? Halo, Pak. Pak, temen, Pak, di sini, Pak? Biasanya di depan? Hujan. Hujan, ya? Jalan. Ya. Lagi jalan buah, ya, Pak, ya? Aku duduk sini, deh. Perjuangan kakek Dhani mencari nafkah mengalahkan rasa sakit di bagian tubuhnya akibat kecelakaan bermain bola di masa lalu. Pantang menyerah. Sebagai kepala keluarga, lelaki renta ini setia menunggu pembeli buah dagangannya di pinggiran rumah warga. Jadi, pemirsa semuanya di usia Pak Mardani sekarang ini, beliau masih semangat untuk berjualan. Dengan 20-an tahun, Pak, ya? Anak juga kerja, Pak? Iya. Kerja juga, Pak, ya? Apa sih, Pak, motivasinya Bapak? Kenapa sampai di umur yang sekian sekarang, Bapak masih sibuk? Kan ini kan, apa, mikul ini kan juga termasuk berat, ya? Berat. Berat, ya? Dengan kondisi Bapak seperti sekarang ini, maksudnya motivasi Bapak itu... Mau? Mau? Emang Bapak mau? Tapi anak-anaknya ngelarang nggak? Agak. Tuntutan kehidupan, Kak, atau mungkin mau... Anak-anaknya duduk. Daripada duduk aja, mending jualan, Pak, ya? Gitu. Gitu, oke, luar biasa, ya? Melihat kakek Dhani memikul buah dagangan sepintas terlihat mudah untuk dilakukan. Penasaran ingin tahu beban yang dirasakan, Arsil akhirnya mencoba membawa pikulan dan menjajakannya pada warga sekitar. Berat sebelah. Tes dulu lah, ini berat nggak sih? Bu, bu, bu. Bu, bu. Bu, bu. Bu, bu. Setelah berjuang melawan keadaan menjadi pedagang buah pikulan, usaha Arsil membantu kakek Dhani ternyata tidak sia-sia. Buah dagangan habis terjual setelah diborong warga sekitar. Dan kini tibalah waktunya untuk mengantar sang kakek pulang ke rumah. Bu, makasih ya. Selamat menikmati. Sebelum pamit untuk pulang, Arsil menyempatkan diri melihat kondisi kamar yang ditinggal di sang kakek. Kondisinya memprihatinkan. Hanya sekitar 1x2 meter, dan cukup untuk melepas lelah usai berjualan. Pemirsa semua, jadi pemirsa bisa melihat kondisi dari Pak Mardani. Di sini kita bisa banyak belajar dan mengambil inspirasi dari Pak Mardani. Begitu besar semangat beliau untuk tetap bertahan hidup dan untuk menghidupi juga keluarganya dengan segala keterbatasannya dan segala cobaan yang Allah berikan kepada beliau. Beliau tetap mempunyai prinsip bahwa lebih baik kita memberi daripada kita menerima walaupun dengan segala keterbatasan kita, kita tidak boleh menyerah dengan kehidupan. Terima kasih.